Intro Selamat malam Ada yang suka kucing disini? Laki-laki? Ada? Suka ya? Ini laki-laki suka kucing agak aneh emang Suka kucing anggur ya? Suka Mau anaknya? Kawin sama emaknya Gue mau cerita tentang kampung gue Kampung gue dibesarkan dulu namanya Pisangan Lama Itu terletak antara Jatinegara dan Rawamangun Itu namanya Pisangan Lama Yang tinggal disitu tuh keluarga gue aja yang bukan Betawi Nah Betawi itu ternyata ada pembagiannya juga loh Ada Betawi A, ada Betawi E BCD-nya gak tau kemana tuh Betawi E itu Yang bahasanya Ente kemana aja keliatan terus Pertanyaannya aneh emang kalau orang Betawi Ente kemana aja keliatan terus Orang Betawi itu emang susah ditebak Kalau ditanya Bang dari mana? Dari depan Tapi duduknya belakang Itu orang Betawi E Itu biasanya memang lemah lembut Lebih tawadu Karena itu memang kebanyakan Turunan dari Arab Gitu di Habib Kuitang misalnya tuh Habib Kuncung di Kalibata Ya ada loh nama Habib Kuncung loh Iya Kalau mengolok-olok Habib Bahaya loh Nanti ada yang marah Gak usah disebut namanya Inisialnya aja ya FPI Ada Betawi E Ada Betawi A Nah kalau yang Betawi A itu Eh lu mau kemana? Nah itu Betawi A tuh Nah ciri-ciri orang Betawi A Lehernya jenjang Karena yang memang suka ditekan Eh lu mau kemana? Emang kalau gini emang gue ngapa? Mali Pernah liat Mali kan? Lehernya jenjang gak? Dia tebel Urat lehernya tuh tebel Karena memang ngomongnya ditekan Gue kata juga apa? Gue agak marah Emang muka gue begini? Di Betawi itu Kental juga yang namanya Agama Jadi gue dibesarkan Kalau waktu gue kecil itu SD itu Sekolah formal Tapi pasti ada Sekolah non formalnya Pengajian madrasah Gue dulu SD Baluel Itu keturunan harap Yang ada di Betawi Yang bikin sekolahan Peninggalan Belanda Jadi begitu Belanda Meninggal Eh Belanda meninggal Begitu Belanda gak ada SD itu diterusin Siangnya Gue ngaji Di madrasah Mujahidin Nah ini kalau guru ngaji Betawi itu galak-galak Kalau waktu SD Gue telat Itu palingan di setrap Di ujung Gue ngeliatin tembok Itu malah enak Malah seneng Jadi gak belajar Nah tapi kalau di madrasah Mujahidin nih Gurunya Betawi Guru ngaji ya kalau gue telat Suruh nimba Angkat begini Bawa kebak Salah baca Nimbak Angkat Dalam hati gue Ini gue ngaji Apa latihan kungfu Lama-lama gue Hatam Quran Kaga Besepir Jadi gagah Gitu Di Betawi juga Di tempat gue Di kampung pisangan juga Itu Itu banyak sekali Kalau anak-anaknya Itu bikin Geng-geng Ada Geng misalnya Apin bar Anak pintu baru Api Ledu Anak pinggiran ledu Ledu itu pabrik Jadi Nongkrongnya di pinggiran Pabrik Waktu itu Pabrik termos Jadi sambil nongkrong Sambil nongkrong nih Cemeliannya kaca Anak api ladu itu Atau Akuba Anak kuburan baru Nah gue termasuk Gue termasuk Akuba Anak kuburan baru Ada juga Akula Anak kuburan Lu kan Yang terkenal Yang terkenal juga Disitu ada Preman Preman itu Di setiap Kampung Betawi Pasti ada Di tempat gue Namanya Matbolot Sekarang udah Almarhum Dulu Almarhum juga Pokoknya dia Legenda lah Kalau di pisangan itu Dia legenda Orang baru denger Namanya Matbolot Udah ngilu Udah ngilu tuh Saking Kalau orang pisangan Pasti tau bagaimana Rasanya disebut Matbolot Kita akan ngilu Gue pernah naik motor nih Lagi jalan Dia duduk Dimalangin kan Ntar gue di Abrak lagi Tapi akhirnya Dia meninggal juga Karena dia Dulu-dulu Waktu muda Dia pemabokan Nah ini pemabokan Juga dibetahui nih Kacau nih Banyak sekali yang pemabokan Pemabokannya itu Dibagi tiga Ada yang tukang Mabok cimeng Mabok minuman Ada yang Mabok obat Ini kalau Mabok minuman nih Gue suka Bingung nolaknya Karena tongkrongan gitu Udah Minum dunia Anggur nih Gue biasanya Kalau belum tau nolaknya Akhirnya gue minum juga Akhirnya mabok Dia minum anggur nih Akhirnya gue tau Cara nolaknya Begitu suatu saat Nongkrong Gue ditawarin Minum dulu nih Anggur Nggak ada gue pisang aja Akhirnya kan dia harus belanja Nawar-nawarin minum ya Akhirnya besok Aku nggak ditawarin lagi Ada lagi yang mabok obat Mabok obat juga unik Mabok obatnya itu Pilkoplo BK Rohhipnol Leksotan Doom Ketrek Doom Ketrek itu Doom molit Yang nomor satu Jadi bungkusnya punya Cek 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 Nah itu disebut Doom Ketrek Nah kalau obat Kalau orang mabok obat itu Ciri-cirinya kayak kenek Ngomong nggak bisa sekali Melayu 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 Minggu 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 Mana ada kenek melayu Minggu Nggak pernah ada tuh Nah kalau tukang obat Abis mabok obat itu pasti begitu Eh dia Eh besok 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 Lama banget gitu Besok Besok Mau kemana Gue di rumah aja Dia Nih gue ada nih Satu lagi Barang orang Lo mau nggak Bagus nih barangnya Ada nih tinggal satu lagi Lo mau nggak Mau gue Ntar gue mana Ya Lo nggak usah nawarin Kalau begitu Saya Abdallah Aryan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih